Intro Sahabat DKB kita kejumlah lancar Agam Makasih Indonesia dan kali ini kita berbicara tentang topik yang sebenarnya cukup sensitif ya yaitu tentang susahnya mendirikan gereja ada banyak kasus tentang hal ini di berbagai tempat termasuk GKI sendiri ada kasus terakhir kita di Bogor walaupun sekarang sudah berhasil diselesaikan dengan baik oleh kota Bogor itu sedang berlangsung pembangunannya dan kali ini kita bicara mau belajar mau belajar dari sebuah kasus yang terjadi di gereja GKI juga yaitu di Surabaya belajar dari kasus GKI Citralen di Surabaya dan untuk membicarakan topik ini kita telah bersama dengan Bapak Pendeta Andri Purnawan di Surabaya selamat jumpa Pak Andri selamat jumpa Pak Alianus apa kabar Surabaya Pak? Surabaya baik, sehat tapi juga ada dinamika ya sosial politik wajar dan kondisi COVID gelombang ketika ini Surabaya sekarang PPKM level 4 oh ya tapi nampaknya aktivitas masyarakat ya masih berjalan dengan ya wajar-wajar saja tapi gereja-gereja berkebaktian hybrid atau sama sekali stop di gereja? atau masih di on-site malah? sebagian besar hybrid dengan prokes yang ketat sahabat YKB Pak Pendeta Andri adalah pendeta GKI di Surabaya di Darmoseteli dan beliau adalah seorang pernah menjadi konsulen GKI Citralen saya ingat saya ya Pak Andri ya mempersiapkan pelembagaan malah ya pada waktu itu ya dan juga Pak Andri adalah seorang ketua PGIW Jatim setelah seorang ketua ya Pak betul ya PGIW Jatim sehingga kita punya narasumber yang apa namanya punya data dan informasi yang mengetahui dengan baik hal yang berkaitan dengan persoalan pembangunan atau izin bangunan gereja GKI Citralen di Surabaya Pak Andri seingat saya seingat saya karena dulu waktu proses pelembagaan apa namanya GKI Citralen ini ada juga info seperti ini tentang usaha untuk pembangunan gedung ini upaya memperoleh izin ini sudah-sudah cukup lama ya bisa ceritakan sedikit Pak proses pada masa awal bagaimana ini upaya pada masa awal pengurusan izinnya sampai sekarang saya dengarkan terjadi perpindahan segala macam gimana ini Pak Andri? ya GKI Citralen itu kan persekutuan awalnya 2003 lalu menjadi pos jemaat 2004 dilembagakan 2008 dan ketika dilembagakan itu kami tinggal di Ruko di Ruko Taman Kapura yang sampai sekarang masih ditempati dan karena itu Ruko ya statusnya GKI Citralen pada saat itu ingin mendirikan rumah ibadah di tempat yang seharusnya waktu itu kami mengajukan permohonan ke pihak pengembang Citralen untuk menyediakan sepidang tanah bagi gereja dan pada saat itu developer Citralen mengatakan ini ada fasum milik Citralen yang bisa didirikan rumah ibadah jadi peruntukannya udah benar ya Pak? peruntukannya untuk rumah ibadah tapi harus beli karena ini belum menjadi fasum yang diserahkan ke pemerintah kota pada saat itu 2008 kami menyanggupi oke tapi kami akan membayar secara mengangsur diangsur 60 kali pada saat itu dan sekitar 2010 itu sudah mulai proses pengurusan izin kami melakukan pendekatan kepada masyarakat silaturahmi dengan para tokoh lokal jadi wilayah yang akan dibangun ini di Perumahan Citralen kawasan Bukit Bali dan kelurahannya itu masuk di dalam kelurahan Lakar Santri kami silaturahmi sudah tidak terhitung itu puluhan bahkan ratusan kali ada silaturahmi makan bersama meminta izin bahwa kami ingin menjadi bagian dari warga Lakar Santri dan mendapat dukungan yang sangat baik menurut saya karena karena setiap gereja mengundang silaturahmi para pimpinan masyarakat itu selalu datang lalu saya juga turut mendampingi panitia untuk datang ke beberapa tokoh itu juga diterima dengan baik dan atas arahan para tokoh para ketua RT RW di Desa Lakar Santri itu kami datang kepada salah satu tokoh di Lakar Santri untuk membantu proses pengurusan perizinan membantu itu dalam arti mengkondisikan pada saat itu didapatkan sekitar 105 tanda tangan kalau tidak salah dan kenapa 105 karena di SKP tiga menteri itu kan disyaratkan 90 anggota dan 60 dukungan masyarakat yang 105 ini dari masyarakat 105 ini dari masyarakat jadi hampir dua kali lipat sebenarnya dukungannya betul hampir dua kali lipat itu kami dapatkan di 2011 tapi dalam perkembangannya itu tidak dapat dilanjutkan dukungan itu sebab pada saat itu ada keberatan dari LKMK apa itu LKMK lembaga ketahanan masyarakat kota itu semacam organisasi di lakar santri organisasi resmi dari pemerintah yang salah satu pengurusnya itu pada saat itu melakukan apa ya penentangan dan mengajak beberapa elemen masyarakat untuk menentang dia bagian dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini rumahnya sih jauh tapi dia masih di lakar santri jadi memanas cukup memanas pada saat itu sempat pasang spanduk bahwa forum perjuangan Islam lakar santri menolak kehadiran gereja di tanah lokasi itu dengan spanduk itu dan di 2011 itu kemudian juga mereka berhasil melobi musbika mengajak bagas bank dan melakukan rapat GKI Citralen diundang juga kami kirim utusan dan di dalam rapat itu mereka memutuskan agar GKI Citralen itu relokasi artinya itu keputusan dari musbika ya Pak betul jadi keputusan berdasarkan rapat bersama dengan para penentang ini sebetulnya yang juga ngundang RT RW juga dan akhirnya diputuskan relokasi tapi tanpa dijelaskan alasannya karena sebetulnya lokasi Bukit Bali ini jauh dari pemukiman warga akses parkir juga tidak mengganggu akses kebisingan juga tidak hanya saja memang di lokasi itu berbatasan dengan kuburan jadi berbatasan dengan makam Islam dan waktu itu saya menyarankan agar GKI Citralen cooling down sehingga pada saat Pak Arlianus melakukan perlawatan untuk pelembagaan kami melaporkan itu situasinya sebetulnya situasi cooling down kenapa karena ya memang sebuah penerimaan itu kan tidak bisa dipaksakan perlu pendekatan kultural silaturahmi lebih walaupun sudah dilakukan sebelumnya sebenarnya ya ya dan akhirnya kami cooling down ya sudah ini tidak bisa dilanjutkan lalu atas bantuan FKUB ruko tempat ibadah GKI Citralen yang sesungguhnya itu kan tempat ibadah sementara itu oleh FKUB diberikan izin sebagai tempat ibadah tetap dan dalam perkembangannya silaturahmi terus berjalan kegiatan-kegiatan bersama dilakukan lalu tokoh-tokoh atau ulama yang menentang juga kami sudah datangi soani dan salah satu tokoh paling senior itu akhirnya menyetujui keberadaan gereja di lokasi tapi kami tetap tidak buru-buru memang di lokasi yang sama maksudnya ya di FASUM tadi itu betul jadi itu sudah disetujui oleh tokoh agama dari NO pada saat itu dan setiap setahun itu ya dua kali lah GKI Citralen selalu berpartisipasi dalam acara sedekah bumi persih teso apapun kegiatan di Lakar Santri kami selalu terlibat sebagai ungkapan bahwa gereja ini bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat begitu ya Pak betul betul dan dari interaksi itulah kemudian justru ada dorongan dari tokoh-tokoh di Lakar Santri sudah dibangun saja gerejanya enggak apa-apa pasang pager dulu nanti kami kawal tapi GKI Citralen ini kan sangat berhati-hati ini kan soal izin dan kami memutuskan untuk tidak dulu sampai 2018 pada saat kami meminta tanah lagi ke GKI Citralen untuk ke pihak Citralen developer untuk delokasi developer menyatakan tidak ada lagi tanah yang bisa dibangun sebagai tempat ibadah jadi sebelum 2018 pasca 2011 kami tetap bersilaturahmi tetapi juga GKI itu mengupayakan ya sudah kalau memang rekomendasinya relokasi jika memang ada tanah ya tukar kuling begitu enggak apa-apa jadi yang penting kan bagi GKI Citralen adalah ada tempat di mana gedung atau tempat di badan ini bisa dibangunkan mau di mana posisinya bukan persoalan begitu ya selama di wilayah Citralen dalam komplek itu karena memang di situ gerejanya ada kan betul lalu developer mengatakan tidak ada lagi tanah dari surat resmi itu memang di Citralen itu ada banyak tanah kosong tetapi itu tanah yang sudah tidak dimiliki developer lagi sudah dibeli pihak-pihak lain dan akhirnya kami menceritakan kepada kawan-kawan di Lagar Santri dan sudah terjadi kepengurusan LKMK dan pengurus yang baru itu justru sangat mendukung dan kemudian ketua LKMK berkata ya sudah saya bantu carikan tanda tangan lagi ke masyarakat nanti gereja ikut wah senang sekali kami mendapatkan dukungan seperti itu bergerak lagi Pak sekitar 2020 dalam waktu cukup singkat kami dapat dukungan 190 tanda tangan warga dan KTP 3 kali lipat lebih dari yang diperlukan betul dan prinsipnya sebetulnya Lagar Santri itu wilayah yang toleran tapi begitu ada proses pengalian tanda tangan ini kelompok yang dulu menentang bergerak lagi mereka bergerak entah bagaimana dari 190 itu 10 orang menarik dukungannya karena ya gak enak hati karena saling mengenal kan lalu berarti mereka bukan peneludu yang terdekat disitu karena orang-orang di sekitar tempat sebenarnya yang 190 itu kan Pak ya jadi kan 190 itu ya DRT sekitar gereja dan bahkan DRW sana dan bahkan wilayah-wilayah yang meluas juga kami dapatkan tapi akhirnya mereka kelompok FPIL ini bersurat kepada lurah menyatakan keberatan dengan membubuhkan tanda tangan beberapa organisasi Islam jadi nama organisasinya sudah saya tidak perlu sebutkan tetapi termasuk organisasi-organisasi Islam terbesar pengurus-pengurus rantingnya turut bertanda tangan menolak dan lurah membuat surat pengantar penolaan itu untuk ditembuskan ke Komnas HAM ke Wali Kota DPRD lalu juga Pak Kesbang dan GKI tidak dapat surat itu jadi yang terkait malah tidak dapat suratnya yang di Kemara Tani tidak dapat suratnya betul dan kami justru dapat bocoran dari kawan-kawan pengurus masyarakat di Lakar Santri dan itu kami dapatkan sekitar bulan Mei bulan Mei 2021 pada saat itu saya pas juga sudah pulang dari Amerika lalu para panitia ini rundingan saya dipanggil Pak Andri ini enaknya bagaimana pada waktu itu saya mengatakan begini segala hal baik yang harus kita lakukan itu sudah kita lakukan kecuali dua hal saya bilang mari kita melakukan dua hal ini dan kalau ini pun sudah kita lakukan tetap tidak bisa ya berarti memang Tuhan tidak menghendaki GKI Citralen ada di Bukit Bali lalu mereka bertanya dua hal itu apa Pak? oke Pak tahan dulu sebentar tentang dua hal itu kita lanjutkan setelah informasi berikut ini sahabat YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada Bedah Lagu dan Aransemen di channel Bedah Lagu program ini tayang secara premier dua minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam jangan lupa like subscribe dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang Tuhan memberkati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dua hal sebagai batu ujilah sebut karena tadi dikatakan kalau nanti enggak juga ya berarti tidak mengizinkan Citrenada di sini. Apa dua hal itu Pak? Yang pertama adalah saya mengusulkan advokasi melalui jalur politik dan hukum. Oke. Menolak kehadiran gereja di lakar santri. Bagi saya itu, wah ini problem besar bagi Indonesia. Gereja diakui oleh pemerintah kekristenan dirangkul sebagai salah satu agama yang resmi. Tapi bagaimana mungkin di tanah bumi pertiwi ini, apalagi ini Surabaya yang terkenal toleran dan terbuka, ada aparat desa yang memberikan pengantar atas penolaan yang demikian. Itu pertama. Agama bahkan dengan negara sebenarnya. Bahwa inilah kenyataan yang ada di Surabaya, di Indonesia. Karena sejak 2011 sampai 2021 Pak Alianus tidak pernah sekalipun kami itu sambat atau mengadu atau menulis di media tentang fenomena ini. Biarlah ini menjadi concern bersama. Jadi yang kedua itu, tekanan saya adalah ini menjadi keprihatinan dan pergumulan Indonesia. Bukan lagi keprihatinan dan pergumulan GKI Citralen. Berarti bersama-sama dengan kelompok-kelompok penggiat masalah-masalah hubungan antaragama, masyarakat sipil begitu ya, mau melakukan publikasi itu pada waktunya kalau sampai gagal begitu. Betul. Jadi, dua hal itu disetujui dan saya mensyaratkan pada saat itu supaya GKI Citralen ini harus sehati. Jadi, satu, jangan sampai terpecah sebab perjuangan dua ini akan sangat rawan dipecah-pecah. Ini belajar dari pengalaman Yasmin kan kita? Antara majelis jemaatnya, panitiannya, BPM, KBPMS kan terpecah-pecah. Dan kalau GKI Citralen sanggup, ayo berangkat. Jadi, saya mengatakan begitu dan mereka katakan, sanggup Pak. Lalu, kami berdoa senating tulus, intinya juga antara upaya dan doa kami lakukan bersama-sama. 2021 akhir, seorang kawan dari jaringan Islam anti diskriminasi, kami undang ke GKI Citralen. Dan mendengar situasi itu, dia kemudian, dia sangat marah ya. Dan karena sangat marahnya, dia nulis itu di Facebook. Oh, dia yang nulis malah? Iya, dia nulis di Facebook, karena dia ini seorang influencer, Aan Ansori ya. Oh, iya, iya. Maka, dengan cepat apa yang dia tulis itu ditangkap oleh banyak pihak. Tapi sebelum Aan itu, Gus Aan nulis, Juni 2021 saya sempat kontak beberapa rekan di Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Oh, provinsi ya, bukan kota ya. Lalu, waktu itu saya bercerita, ini ada situasi seperti ini, ada aparat, tiap demikian. Menurut saya, ya, ini tidak bisa dibiarkan. Dan kemudian dia merekomendasikan agar FKUB, kota Surabaya memediasi. Namun mungkin karena, ya, pandemi ya, tidak kunjung, ada perkembangan, baru rame kembali setelah Aan Ansori menulis itu. Begitu dimuat di media sosial, beberapa pihak kemudian turun, ya. Maksudnya ikut terlibat. Dalam hal ini memang beberapa anggota partai politik yang berada di dapil tersebut. Nah, ini memang jadi agak keruh karena kan orang partai ikut, mereka punya kepentingan di dapil itu, dan terus-menerus diberitakan, termasuk di media-media besar di Jawa Timur, sampai akhirnya memancing reaksi balik dari kelompok penolak. Dan reaksi kelompok penolak ini kemudian mereka di sebuah musola pribadi, ya, bukan musola ANU, tapi musola pribadi. Beberapa kelompok yang mengatasnamakan forum perjuangan Islam Lakar Santri itu menyatakan bahwa Lakar Santri menolak. Dan ketika ada statement itu, pemerintah meminta agar GKI Citralen cooling down. Pada saat itu bahkan pihak kepolisian pun mengatakan, ini rawan, Pak, ini bahaya, karena antara kelompok yang mendukung, karena warga masyarakat yang mendukung itu ada yang pasang sepanduk juga di lokasi. Kami warga Lakar Santri menolak intoleransi, tapi juga ada kelompok yang menolak, kan? Lalu, beberapa kali kami mengadakan pertemuan dengan pihak kecamatan, dan lurahnya sempat diganti, lurah yang memberi pengantar itu. Tetapi juga lurah baru di hari pertama bertugas langsung didatangi oleh kelompok penolak, yang setengahnya diintimidasi lah. Jangan sampai tanda tangan. Dan pada saat kami disarankan untuk cooling down, silent dulu, kami bertanya, sampai kapan kami mesti silent? Kami ini sudah silent sejak 2011. Jadi, kalau pendekatannya adalah ketertiban, saya tidak setuju. Saat itu, di hadapan Intel Forest Tabus, saya mengatakan begitu. Ini, kalau pendekatan atas persoalan ini adalah ketertiban, kami tidak setuju. Sebab, ketertiban tanpa keadilan itu, ya, akan terjadi kekacauan, saya mengutip perkataan gustur waktu itu. Perdamaian, perdamaian, tanpa keadilan adalah semu. Nah, dan akhirnya kami terus bergerak, meminta audiensi kepada Pak Kesbang Kota Surabaya. Kami jelaskan bahwa petanya adalah jangan berfokus pada penolaan. Karena kalau diaturannya, sebetulnya kan para penolak itu harus ada siapa mereka. Lalu, ada KTP-nya. Ini tidak ada. Maka, mari berfokus pada kami sudah memenuhi regulasi yang dibuat pemerintah, tapi pemerintah tidak memberikan dukungan atas itu. Jadi, bukan mempersoalkan mereka yang menentang, tetapi pemerintah yang justru apa namanya, menganulir, sebutlah, begitulah, proses yang sudah sesuai dengan perseratan pemerintah gitu. Begitu, Pak. Betul. Dan waktu itu kami mengatakan demikian. Oke, kami memahami orang menentang itu kan hak dalam demokrasi kan biasa, mendukung dan menentang. Tapi kalau pemerintah desa itu sudah membuat surat pengantar yang dilihat itu sebagai sebuah endorsement menurut saya kan atas penolaan, kenapa tidak membuatkan pengantar atas 180 orang, karena 190 mundur 10, 180 warga masyarakat yang mendukung. Kalau yang menentang itu kelompoknya, yaitu itu saja sekitar 14-5 orang, ini ada 180 orang di belakang kami. Lalu, Pak Camat, pada saat itu, Camat yang baru ya, mereka, dia mengatakan baik nanti silahkan GKIs memohon dibuatkan surat pengantar. sehingga adil itu, yang nolak diberi pengantar, yang mendukung diberi pengantar. Lurah tidak perlu tanda tangan supaya ini bisa berproses, itu tidak. Karena apa? Bagi kami, dengan surat pengantar selesai itu cukup. Berarti kan bolanya diserahkan ke pemerintah kota, kan? Memang ingin diterikata seperti ya, persoalannya karena di pemerintah desa itu agak udah udah mentok sebenarnya. Tidak. tapi ternyata lurahnya nggak berani, Pak Rianus. Jadi lurah yang baru ini karena sudah didatangi, diwanti-wanti, ketika kami minta, kami tidak minta ibu, seorang ibu ya lurahnya. Ibu tanda tangan, tapi cukup dibuatkan surat pengantar sehingga adil. Yang menyatakan tidak boleh ada gereja di lakar santri itu diberi pengantar, tapi masyarakat yang mendukung ini juga diberi pengantar. Ternyata pihak lurahan membalas itu dengan surat juga. walaupun ketika kami mohon itu sudah kami sertakan semua bukti dukungan dan pastikan semua warga sana dibalas bahwa lengkapi syarat-syarat administrasi terlebih dahulu. Apa syarat administrasi yang dimaksud? Harus ada tanda tangan RT, RW. Lalu kami merasa, waduh lah ini kan kembali lagi. Yang tidak setuju itu RT-nya kan. Karena RT-nya itu masih RT yang sama bagian dari kelompok FPL itu. Kalau RW-nya sudah menyatakan membuat surat keterangan pribadi saya tidak keberatan. Akhirnya kami minta lagi audiensi Pak Kesbang untuk menjelaskan situasi ini bahwa prinsipnya GKI tidak akan mau berurusan dengan FPL. Karena sampai sekarang ini memang FPL tidak pernah datang atau menyatakan sesuatu secara langsung kepada GKI. Saya mengatakan GKI itu gereja besar. Jemaatnya di seluruh Indonesia ratusan ribu. Kami tidak mau berurusan dengan kelompok kecil yang tidak terdaftar sebagai ormas resmi. Saya gaya gitu lah siapa. Siapa FPL itu? Dan kami tidak mau bernegosiasi dengan mereka. Kami mau bernegosiasi dengan pemerintah. Kalau pihak pemerintah tetap tidak memberikan solusi ya terpaksa. Karena teman-teman kontras sudah memberikan arahan juga kontras sudah baik. Memberikan arahan bahwa ini adalah soal kebijakan. Kita harus mengawal kebijakan pemerintah. Ini mengatakan kami akan gugat lurah. Karena sebagai aparat yang di SKB tiga menteri itu sebetulnya tidak ada syarat tanda tangan RTRW itu tidak ada. Persetujuan itu tanda tangannya lurah lah. Kalau lurah ini tidak mau tanda tangan kami akan gugat ke pengadilan tinggi tata usaha negara bahwa lurah melakukan proses penghambatan atas pelaksanaan regulasi pemerintah SKB tiga menteri dan perwali. Lalu akhirnya terjadi negosiasi Bagesbank FKUB Surabaya Camat Lurah Kepolisian Koramil itu bersepakat bahwa baik kami akan meminta RT Ketua RT untuk menanda tangani. Jadi sekarang ini bolanya ada di pemerintah. Berarti tadi yang pertama apa namanya hal yang pertama yang perlu dilakukan dari dua itu upaya untuk melakukan advokasi kelihatannya berhasil? Kelihatannya berhasil sejauh ini. Nah apakah itu berarti yang kedua tidak diperlukan setelah beberapa informasi berikut ini? selamat menikmati. sahabat kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran injil di channel youtube YKB GKI TV untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah maka pada bulan November ini kami membuat channel youtube YKB berbahasa daerah channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia diingat ya sahabat mulai bulan ini program seperti bahasa basa-basa dodeh bahasa nias palam uroha bahasa toba pepalem pusuh bahasa karo pamalas uhur bahasa simalungun pepalem atei bahasa pak-pak dari pane ismanah bahasa sunda pangayeming manah bahasa jawa panaduh ati bahasa dayak ahit penyadingan atei bahasa dayak ngaju piranai atei bahasa dayak maanyan umpamak tena pena bahasa turaja papan sungai naunga bahasa talaut pakatenu unau bahasa siau mari kasagar hati bahasa kupang pamaringu eti bahasa sumba mapalolinekaf bahasa timur dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel youtube YKB berbahasa daerah jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel youtube YKB berbahasa daerah terima kasih Tuhan Yesus memberkati sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 299 450 305 299 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih bersama kami dalam acara kemakasi Indonesia bersama saya Arlyon Sularosa sebagai Pak Pempercekapan dan narasamuk itu Bapak Pendeta Andri Penawar dari Surabaya kita sedang berbincang tentang susahnya mendirikan gereja atau membangun gereja belajar dari kasus GKI Citaran Surabaya dan ini segmen yang terakhir para sahabat masih dapat membuat menulis komentar menulis komentar di kolom yang tersedia dan nanti tentu Bapak Pendeta Andri akan merespons pada waktunya Pak Andri tadi kan kelihatannya kelihatannya langkah yang pertama untuk melakukan advokasi itu berhasil ya Pak betul berhasil lalu setelah apa namanya pihak-pihak yang apa kayak lurah lah seperti itu yang tidak mau terang-terang gimana ujung akhirnya sekarang ini gimana Pak ini dramanya masih berlangsung jadi belum tahu apakah happy ending atau sad ending tapi sementara langkah yang kedua tidak dilakukan dulu ya untuk apa membuat ini menjadi isu yang dikati oleh kalangan yang lebih luas gitu depending dulu langkah kedua depending ya karena kami memberi waktu kan kami memberi waktu itu sampai akhir Maret Pak Dianus oke jadi lurah berjanji akan meminta RT tanda tangan dan dari pertemuan dengan tapi baik-baik kenapa masih minta RT tanda tangan karena kan tidak diperlukan tanda tangan RT ya nampaknya mereka masih pakai pendekatan ketertiban itu jadi kalau saya menangkapnya begini kalau memang RT tidak bisa tanda tangan mereka akan tinggal akan tinggalkan RT itu cuma memang kita tidak tahu dinamika yang akan terjadi hanya saja ya kami mengapresiasi upaya-upaya itu kita hargai sebagai sebuah proses yang cukup menjanjikan menurut saya nah dalam proses yang sudah kelihatan berhasil advokasi ini bagaimana FKU peran FKUB di Surabaya Pak kalau tadi kan di awal-awal FKB menurut saya saya dengar tadi dari Pak Andri sangat mensupport ya langsung misalnya memberikan izin tetap ibadah tetap di Ruko itu kan sebuah jalan keluar yang yang sangat diperlukan pada waktu awal-awal itu sekarang bagaimana Pak FKUB-nya ya sudah terjadi beberapa kali pergantian kepengurusan FKUB dan FKUB kepengurusan yang sekarang sebetulnya juga mendukung ya menjadi concern mereka juga namun FKUB yang sekarang lebih normatif artinya pendekatannya itu lebih pada pendekatan organisasional tahap-tahap regulasinya harus dilewati sehingga mereka tidak dapat melakukan intervensi kepada pihak-pihak yang menolak mereka mengatakan ya sudah kita lakukan dengan dingin semua aturan dipenuhi ya nanti kami akan beri rekomendasi itu FKUB yang sekarang namun demikian kami tetap mengapresiasi bahwa FKUB memperhatikan itu beberapa kali mereka berapat khusus membahas Citralen dan selain FKUB menurut saya yang sangat menguatkan kawan-kawan GKI Citralen adalah kawan-kawan di lintas iman nah ini ini sebenarnya penting ya ini pertanyaan saya beri ke sebentar Pak Andri kan GKI ini kan serahus di Jawa Timur di Surabaya lah bahwa Jawa Timur kan punya relasi yang sangat baik dengan teman-teman lintas agama dan aktivis lintas agama di Surabaya ini kan sebenarnya juga sangat moderat sangat gencar gitu melakukan pembelaan advokasi-advokasi nah gimana pandangan mereka dan si kebukauan-kawan ini ya mereka sangat prihatin dengan situasi ini aksi-aksi nyata sudah dilakukan yang pra-2020 sampai ada seorang Kiai besar di Jawa Timur yang memanggil tokoh senior lakar santri itu dan mengatakan kamu mesti mendukung dan akhirnya tokoh NU lakar santri itu mendukung lalu juga kawan-kawan di rumah Bineka Gus Durian dan bahkan juga GP Ansor itu menyatakan wah kami ini sampai enggak enak hati Pak menisungkan bahwa yang menentang ini adalah kawan-kawan kami sendiri di sisi lain juga memang tidak mudah ya karena kan di tengah masyarakat itu ada banyak kepentingan yang jelas teman-teman lintas agama memberikan dukungan penuh beberapa kali juga kami saya dan pendeta Samuel Ismayanto yang sekarang melayani di KKI Citralen berbicara kepada orang-orang yang cukup kenal dengan para penentang itu diberi arahan tetapi memang mereka tidak bisa melakukan intervensi secara langsung karena dibalik proses penentangan ini kan memang ada dinamika politik juga jadi sebenarnya ini bukan pertama-tama sentimen keagamaan ya Pak Andri bukan bahwa kelompok penentang itu kemudian merangkul beberapa pihak yang radikal ya karena ada kelompok radikal di Lakar Santri yang sesungguhnya ditolak masyarakat Lakar Santri tapi kelompok ini kemudian dirangkul oleh kelompok penentang dan di musola pribadi kelompok inilah yang kemudian seolah-olah dibuat bahwa masyarakat Lakar Santri menentang bahwa memang isunya menurut saya ini lebih pada kontestasi kekuasaan lokal di Lakar Santri kekuasaan lokal atau berimbah juga pada kekuasaan sebutlah politik di di kota Surabaya atau provinsi Jawa Timur soal suara misalnya gitu loh disana ya jelas karena ini kan di dalam politik kan multifokal ya satu kelompok yang sama pun belum tentu punya haluan politik yang sama dan biasanya ketika kelompok politik yang berseberangan itu misalnya kelompok yang satu memilih ke kanan kelompok lawan akan cenderung memilih ke kiri dan isu GKI Citralen ini menjadi salah satu ring kontestasi politik jadi memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik ya kelompok tertentu lah begitu ya betul lalu bagaimana dengan kan sebenarnya karena seluruh proses atau persyaratan persyaratan yang di yang diandaikan dalam SKB itu sudah terpenuhi kan sebenarnya pemerintah entah pemerintah kota atau provinsi kan bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk semula supaya mempercepatkan udah cukup lama ini kan nah apa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota atau provinsi Pak provinsi kami masih belum bawa persoalan ini ke provinsi karena kita pendekatannya adalah bagaimana melokalisir sebuah persoalan secara solutif sehingga tidak mempermalukan pihak manapun prinsipnya kan begitu kalau pemerintah kota kecerlibatannya ya melalui Pak Kesbang dan FKUB Pak Walikota sempat membuat statement di Instagram bahwa kami akan panggil dudukkan semua pihak tetapi sampai sekarang memang belum ada realisasi saya memahami tentu Walikota berhati-hati menyelesaikan persoalan ini karena memang kan dinamika yang terjadi di masyarakat itu bukan hanya soal instruksi kan betul tetapi juga bagaimana semua pihak itu bisa dimenangkan GKI Citralen sangat sangat memahami itu jadi tadi kan ada yang penting tidak ada pihak manapun yang dipermalukan atau merasa kalah ketika nanti sebulat ada jalan keluar dari persoalan ini begitu ya ya oleh karena itu kami tidak ingin ber apa ya perlawanan dengan FPL atau kontra terhadap FPL atau mempersoalkan FPL kami fokus pada jalur regulasi dan perkembangan terakhir ketika FPL tahu bahwa GKI Citralen itu mulai dapat angin ada tawaran informal dari mereka melalui salah seorang tokoh di sana agar GKI Citralen dan FPL itu bertemu tetapi mereka bertemunya untuk mengajak GKI Citralen berdemo ke pihak developer Citralen untuk menyediakan lokasi tanah yang baru waktu itu kami mengatakan kalau bertemu silaturahmi dengan senang hati tapi kalau berdemo ke developer saya berkatakan ini hati-hati karena di sana akan ada semacam ya proses tawar-menawar yang itu pasti kepentingannya bukanlah kepentingan gereja lalu gereja tidak punya kepentingan untuk istilahnya mengorbankan developer ya walaupun saya memahami secara sosiologis perkehadiran perumahan Citralen yang sangat masif itu punya dinamika sendiri bagi masyarakat lokal jadi ada kasus misalnya waduk wadas yang diperbutkan kepemilikannya antara kepemilikan wilayah lakar santri itu dengan Citralen dengan pemerintah kota dan seterusnya jadi ada dinamika sendiri pada saat itu saya mengatakan kalau kita mau berkolaborasi GKI dan FPIL mari berkolaborasi mendesak pemerintah untuk menyediakan rumah ibadah jadi sampai titik ini kami melihat ya FPIL sebetulnya melunak yang mereka tentang nampaknya bukan bukan gereja seolah-olah kan begitu punya agendanya sendiri kelompok ini jadi sebenarnya sejauh ber ya berinteraksi dengan kawan-kawan yang menentang ini apa sih alasan mereka atau gak ada alasan sebentar ya Pak kami tidak pernah berinteraksi langsung karena siapa yang menentang itu tidak pernah mau kami temui dan tidak pernah menemui kami tetapi dari tokoh-tokoh yang di Lakar Santri mereka mendengar juga karena kan seruan-seruan itu gencar sekali di WA grup masyarakat Lakar Santri tidak ada alasan yang khas satu-satunya yang muncul satu bulan terakhir itu pun karena berkali-kali saya menanyakan apa alasannya bahkan di hadapan pemerintah pun apa alasan penolakannya kalau ini tidak ada alasannya maka bagi kami ini penghambatan oleh negara akhirnya satu bulan ini muncul alasan Pak karena lokasi itu berbatasan dengan makam Islam lalu saya bertanya lagi kepada Pak Kesbang apakah memang ada aturan di sebelah makam tidak boleh ada rumah ibadah agama lain kalau memang tidak ada aturan untuk itu oke ini alasan kultural kami memahami kalau memang ada lokasi lain dengan senang hati kami pindah dengan catatan kami tidak mau memulai proses dari nol cari tanda tangan dukungan lalu membayar lagi tanah itu sudah kami tidak mau asalkan itu disediakan plus izinnya oke tapi seandainya tidak ada tanah lain gereja mau apa mengalah dalam arti begini itu tanah kan luasnya 1800 meter nanti kami hanya akan membangun 1000 meter saja 800 meternya yang berdekatan dengan makam itu akan kami jadikan lapangan parkir atau misalnya kantor supaya misalnya ketika ada aktivitas peribadatan sekaligus ada aktivitas pemakaman itu tidak ya suaranya tidak saling mengganggu sebetulnya itu solusi yang kami ajukan dan kalau tetap bersikukuh tidak mau ya ya kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan langkah kedua akan ditempuh dan langkah kedua itu berarti adalah audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota tentang kegagalan pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan regulasi yang dibuat sendiri kalau di DPRD Kota masih mentok ya kami akan lanjut ke Provinsi Provinsi mentok kami akan lanjut ke mungkin Ombudsman atau di ke Menak karena sekarang ini kan Kusiakut lagi gencar-gencarnya moderasi beragama kalau tidak bisa ya mungkin harus ke Amnesty International dan seterusnya untuk supaya dalam hal ini negara secara konsisten dan konsekuen membuat regulasi dan melakukannya di regulasi aturannya 60 pendukung kok walaupun ada yang menolak meski ada yang penolakan asalkan ada 60 dukungan jalan jadi intinya sebenarnya GKC terakhir ini tidak mau pilihan untuk menjadikan sebagai isu isu yang besar meluas itu itu pilihan yang paling terakhir ketika sama sekali tidak ada jalan keluar dari pemerintah kota untuk memfasilitasi ini begitu ya Pak Ande dan sejak awal memang sama sekali tidak mempublis ini karena tidak ingin terjadi konflik langsung dengan pihak penentang ya jadikan yang yang apa sebetulnya digugat adalah pemerintah setempat yang justru menghambat apa yang sudah secara prosedur dan perseratan sudah memenuhi semuanya begitu tepat sekali Pak Andrik ini waktu kita sudah mau habis ini apa sih yang kita bisa pelajari atau gereja-gereja pelajari lah Pak ya mengenai upaya pembangunan sebuah tempat ibadah dari kasus GKI Citralen ini Pak ya pertama ketika kita membangun pendekatan kultural itu harus dibarengi dengan pemahaman akan regulasi karena memang tanpa pemahaman yang baik tentang aturan atau regulasi bagaimana jalurnya maka pendekatan kultural kita hanya akan berputar-putar saja lalu pemahaman regulasi itu juga harus dibarengi dengan pendekatan kepada kepemimpinan lokal dan saya menekankan pentingnya peran gereja dalam ranah kepemimpinan lokal karena di Indonesia ini semua aturan kan sifatnya normatif tapi pelaksananya itu adalah pemimpin-pemimpin lokal nah ketika kita hanya membangun relasi dengan orang-orang di lingkup atas kan kecenderungannya gereja isunya normatif isu nasional lalu hanya menjangkau kelompok-kelompok yang di atas begitu kita ada persoalan seperti ini ya tidak akan bisa menyelesaikan masalah sudah terbukti betul sudah terbukti bahwa orang-orang dengan kedudukan yang tinggi posisi politik yang sangat kuat lalu juga otoritas kultural yang sangat kuat sekalipun akan sangat berhati-hati ketika urusannya dengan konflik lokal oleh karena itu gereja harus banyak terlibat di dalam upaya membangun damai sejahtera stabilitas kemaselatan di tingkat lokal teologi publiknya mesti dihidupkan lagi bahwa apa yang menjadi concern masyarakat lokal itu juga harus menjadi concern gereja dan dukungan dari RW-RW lalu LKMK kawan-kawan di lokasi lalu juga kelompok-kelompok masyarakat yang punya akses ke lakar santri secara lokal itu membuka mata kami bahwa wow ini tanpa dukungan mereka proses ini tidak akan jalan dan yang saya lihat ya memang dari sisi lokalitas tidak ada orang GKI di sana coba kalau ada orang GKI maka kalau kita bicara tentang kepemimpinan jangan hanya isu nasional Pak Arnianos kita perlu menggerakkan GKI untuk punya keterlibat isu setempat tempatnya kan dimana gereja itu ada bukan dimana umatnya berada betul dimana gereja itu hadirkan betul baik Pak Andri kita berharap langkah pertama yang terakhir tadi ini soal upaya untuk mengajak untuk advokasi yang sudah mulai terlihat hasilnya ini dan sekarang tampak ada hal yang positif dapat segera terwujud di di Surabaya ini melalui kasus GKI sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat mendengarkan kabar gembira bahwa GKI Citralen memulai proses pembangunan di tanah yang telah mendapat izin ya dari pihak pemerintah baik Pak Andri terima kasih dan para sahabat ini pelajaran penting dari kita kita berharap di negara kita Indonesia ini semua orang dapat bebas mendadikan tempat tentu dengan memperhatikan situasi setempat dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ini sampai jumpa pada pertemuan berikut dan bila ada masukan silahkan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191 Tuhan memberkati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati